Tetapi ia sedang berada di dalam ruang sejarah yang diciptakan Seperti inilah yang akan terjadi apabila kandestin Habib Alawi jahat di Indonesia terus-menerus terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman Tulisan terbaru dari Kayaji Madunin Usman al-Bantani per 9 November 2023 Judulnya untuk Gus Rumel Al-Jauhar As-Safaf dan Manuskrip Palsu Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya selamatkan di kolom deskripsi Atau bisa mengikuti bagaimana saya membaca dan mengomentari sedikit-sedikit Ini adalah sebuah tulisan yang panjang dan menunjukkan kecanggihan dari penelitian yang dilakukan oleh Kayaji Madunin Usman al-Bantani Nasab Balawi selain direkonstruksi oleh kitab Al-Burqa Al-Musikoh karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron Ia dilandaskan dengan tahun yang lebih tua dari Al-Burqa 895 Hijriah Kepada sebuah manuskrip kitab yang disebut Kitab Al-Jauhar As-Safaf Kitab itu katanya karya Syed Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Hatib Yang katanya wafat tahun 855 Hijriah Bahkan kata Gus Rumel Al-Hatib menulisnya tahun 820 Hijriah Siapa Syed Abdul Rahman bin Muhammad Al-Hatib itu? Informasi tentangnya bagaikan Benang kusut yang diurai orang buta Ada dua nama yang sama dengan ayah yang sama bahkan kakek yang sama Serta kitab yang sama tetapi masa hidupnya berbeda Adalah sebuah kebetulan yang jarang terjadi di atas muka bumi kita Dalam literasi karya-karya Ba'alawi Abdul Rahman Al-Hatib disebut wafat tahun 885 Hijriah Ia murid Habib Abdul Rahman bin Muhammad Mauladawilah Wafat 819 Hijriah Kakek pendiri nasab Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakron Ia menulis kitab bernama Al-Jauhar As-Safaf Kitab itu berisi tentang keramat-keramat para wali ditarin Di dalamnya juga tersebut silsilah Ba'alawi Tetapi ketika ditelusuri dalam kitab-kitab biografi ulama Nama Abdul Rahman Al-Hatib dengan sejarah dan masa hidup Seperti dalam literasi Ba'alawi itu Majhul Tidak dikenal Tetapi ada nama yang sama yang terdeteksi Dengan ayah dan kitab yang sama Ia adalah Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdul Rahman Yang wafat tahun 724 Hijriah Ia disebut dalam kitab biografi para ulama Seperti As-Suluk Karya Al-Jadadi Wafat 732 Hijriah Al-Qud Al-Lu'iyah Karya Ali bin Hasan Al-Hajroji Wafat 812 Hijriah Kiladatul Nahar Karya Bamah Rahma Wafat 947 Hijriah Mujam Al-Mualifin Karya Umar Ridho Kahala Hadiyat Al-Arifin Karya Ismail Basya Al-Babani Kelima kitab itu sepakat bahwa Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdul Rahman itu Wafat pada tahun 724 Hijriah Bukan 855 Hijriah Ia mempunyai kitab bernama Al-Jauhar As-Safaf Bedanya dengan literasi Balawi Ia tidak bergelar Al-Hautib Lalu bagaimana sampai ada nama dan kitab yang sama? Tanda tanya Jawaban pertanyaan ini bisa dijawab pendek Bisa juga panjang Bisa dengan skeptis Bisa juga dengan Husnuzon Bagi banyak orang Jawaban pendek dengan Husnuzon Bisa saja dilakukan dengan mengabaikan kenyataan Dari premis-premis mencurigakan itu Dengan mengatakan Persamaan nama dan kitab itu hanya sebuah kebetulan Keduanya memang sama-sama ada Dan sama-sama sebuah kebenaran yang berjalan apa adanya Pengabayan terhadap premis-premis mencurigakan Dari sejarah dan nasab Balawi inilah yang dilakukan para ulama Dan sejarawan Yaman Masa lalu bahkan sampai sekarang Penguasaan sebagian resources Manuskrip yang dilakukan Balawi terhadap sejarah Hadramaut Terutama sejarah keagamaan ditarim Memungkinkan mereka untuk mengurut historiografi Sebagaimana konstruksi sejarah yang mereka inginkan Bila seorang sejarawan Hadramaut hari ini Ingin menulis sejarah Hadramaut Hanya berjalan dalam lorong-lorong persustakaan yang hari ini tersedia Atau disediakan Balawi dengan Husnuzon Maka ia sebenarnya bukan sedang menelusuri fakta sejarah Hadramaut Tetapi ia sedang berada di dalam ruang sejarah yang diciptakan Jika ia ingin menelusuri sejarah Hadramaut yang sesungguhnya Ia harus terbang tinggi meninggalkan bumi Hadramaut Lalu memandangnya dari ketinggian dan mencari sisa-sisa sumber Yang masih suci dari tangan Balawi Dengan itu baru ia akan mendapatkan fakta sejarah yang sesungguhnya Penulis sering mendapati premis-premis manipulatif dari kerangka sejarah dan nasab Balawi Oleh karena itu penulis melaksanakan skeptisisme filosofis Dalam menghadapi historiografi Hadramaut dan Tarim Jika sumber itu telah terjamah Balawi Hasilnya penulis tidak mudah terjebak ke dalam cipta kondisi Dan dari konklusi yang diinginkan Balawi Penulis pernah mengatakan Jika para sejarawan Yaman dan Hadramaut bertemu penulis Maka mereka akan tercerahkan Pernyataan itu bukan mengada-ada dan berlebihan Tetapi karena penulis mengira bahwa memang para sejarawan di sana Hari ini belum menyadari tentang apa yang telah penulis sampaikan di atas Atau bisa saja sebenarnya mereka telah menyadari Tetapi hegemoni Balawi yang relatif kuat bisa mengatasinya Sehingga kesadaran fikiran-fikiran itu tidak sampai ke publik yang lebih luas dan mudah Didelegitimasi dan dimarjinalkan kembali Saya memiliki hipotesis Seperti inilah yang akan terjadi apabila Klandestin Habib Balawi jahat di Indonesia terus-menerus terjadi Hegemoni mereka akan terus menguat Kemudian fakta-fakta kenyataan-kenyataan Menjadi kabur dan mudah dilegitimasi dan dimarjinalkan kembali Saya akan jelaskan di video-video berikutnya Sebagai contoh kekinian bagaimana usaha Gus Rumel mencari sumber sezaman untuk nasab Balawi Agar tersambung dari keterputusan 550 tahun itu Ia menyajikan beberapa sanat hadis yang katanya berasal dari manuskrip yang ia temukan Manuskrip itu katanya ditulis sezaman dengan Ubaidillah Di dalamnya terdapat nama-nama keluarga Balawi yang tercatat sebagai seorang perawi hadis Gus Rumel tidak mengatakan manuskrip itu ditemukan dari mana Ditulis oleh siapa Tahun berapa ditulis Hari ini manuskrip itu dipegang oleh siapa Tanda-tanya Ia hanya memperlihatkan foto manuskrip itu Tanpa mengatakan ia memfoto dari mana Tanpa keraguan sedikit pun Penulis berani menyatakan manuskrip itu halu dan isnat yang disebutkan adalah palsu Santri Gunung dan Sani Uye Dua orang konten kreator Youtube telah dapat menelusuri sebuah isnat dari foto manuskrip yang paling penting itu Dan telah terbukti Bahwa isnat itu palsu Jika manuskrip itu halu dan sanatnya palsu Lalu siapa yang memalsukan? Jelas yang memalsukan itu adalah yang menulis Lalu siapa yang menulis? Gus Rumel? Belum tentu Bisa saja ia hanya korban dari penulis manuskrip halu itu Jika memang manuskrip itu memang pernah ditulis Penulis tidak tertarik untuk meneliti sanat dari tanda kutip manuskrip Gus Rumel itu Bagi penulis, sebuah tulisan dalam kertas yang menulis sebuah angka tahun tua Itu tidak berarti ia ditulis di tahun itu Jadi, angka tahun dalam sebuah redaksi manuskrip itu tidak bermakna apa-apa bagi validitas dan orisinalitas sebuah manuskrip Contohnya begini Nyai Ratu Rarasantang binti Prabu Siliwangi berkata Aku bersama anakku Syarif Hidayatullah meninggalkan Mesir 1560 Masehi Kalimat yang menyebut angka 1560 Masehi itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa Manuskrip yang memuat itu ditulis pada tahun tersebut Tidak pula menunjukkan bahwa yang menulis itu adalah Nyai Ratu Rarasantang Kenapa? Karena kalimat Nyai Ratu Rarasantang binti Prabu Siliwangi berkata Menunjukkan bahwa yang menulis bukan Nyai Ratu Rarasantang Ada orang lain yang bercerita bahwa Nyai Ratu Rarasantang mengucapkan demikian Lalu siapa yang bercerita dan menulis itu? Nah, untuk mengetahui umur manuskrip harus diketahui siapa yang menulis itu Setelah diketahui siapa yang menulis kemudian diteliti Ia hidup tahun berapa? Apa dengan diketahuinya masa hidup orang itu kita bisa mengatakan bahwa manuskrip itu ditulis di tahun itu? Belum Harus dilihat dulu media manuskrip itu Apabila ia adalah berupa perunggu Kita lihat perunggu model seperti itu biasa digunakan di masa tahun berapa Jika tahun kemungkinan perunggu itu dibuat Sesuai dengan masa hidup penulis manuskrip itu Maka bisa diyakini ia manuskrip asli Jika tidak Maka harus diketahui manuskrip itu ditulis berdasar salinan tahun berapa Dan seterusnya Setelah orisinalitas manuskrip itu diketahui Maka kemudian baru validitasnya Benarkah informasi yang terdapat dalam manuskrip itu sesuai dengan sumber lainnya? Benarkah Rara Santang adalah anak Prabu Siliwani? Benarkah Sarif Hidayatullah adalah anak Rara Santang? Benarkah Rara Santang pernah ke Mesir? Dan seterusnya Isnat palsu milik Gus Rumel yang dibongkar santri gunung Ketika dibandingkan dengan kitab lainnya Disitu ada nama yang kemudian dibiaskan ke nama orang lain yang mirip Tidak mirip saja disikat apalagi mirip Saya bikin video itu ya Dalam manuskrip Gus Rumel disebut nama Abul Qasim An-Nafat Terus sampai ke Ubaidillah Ternyata Isnat ini adalah hasil Tanda kutip merampok dari Isnat asli dalam kitab Tuhfatul Hufat Sekaria Az-Zahabi Nama yang benar dari perawi itu adalah Abul Qasim At-Tabrani Bukan Abul Qasim An-Nafat Jadi At-Tabrani diganti jadi An-Nafat Isnat yang lain yang ditampilkan Gus Rumel itu Kemungkinan besar Akan sama kedudukannya dengan Isnat yang telah jelas kepalesannya itu Kembali ke kitab Al-Jawhar As-Safaf Karya Abdurrahman Al-Hatib Kitab yang berupa manuskrip itu Penulis memiliki salinan mikrofilmnya Seluruh konstruksi tulisan ini Menurut saya sangat canggih Menunjukkan betapa canggihnya penelitian yang dilakukan oleh Kiai Iman Wabil khusus tentang bagaimana beliau sampai memiliki salinan mikrofilmnya Tulisannya tulisan baru dengan gaya khot baru Disalin oleh Salim bin Ali bin Hussein bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar al-Hatib tahun 1410 Hijriah Berarti hanya baru 35 tahun yang lalu Dari namanya yang pakai al-Hatib Agaknya penyalin itu keturunan dari Abdulrahman al-Hatib yang disebut sebagai penulis kitab itu Manuskrip ini sungguh tidak dapat menjadi rujukan Karena penyalin tidak menyebutkan dari manuskrip tahun berapa ia menyalin Bisa saja ia bukan disalin tetapi baru ditulis Atau ia disalin dengan diinterpolasi disana sini Yang sangat mencurigakan sekali adalah Ketika sang penyalin ini menuliskan angka tahun wafat Abdurrahman al-Hatib Pertama ia menulis angka tahun 855 Hijriah Lalu angka ini dicoret dan diganti dengan angka baru Yaitu 641 Hijriah Dalam kurung lihat manuskrip Al-Jauhar halaman 249 Agaknya ia sendiri ragu akan kapan Abdulrahman al-Hatib ini wafat Jangan-jangan al-Hatib yang ia sematkan kepada Abdurrahman sebagai pengarang al-Jauhar as-Safaf ini salah orang Jadi kasusnya mirip dengan nasab Balawi Ketika ada nama Abdullah dalam kitab as-Suluk tahun 732 Hijriah Kemudian dikira ia adalah leluhur Balawi yang bernama Ubed Begitu pula ketika ada nama ulama besar bernama Abdurrahman bin Muhammad al-Hadrami Yang wafat tahun 724 Hijriah Lalu keturunannya mengira bahwa ia adalah orang yang sama dengan kakeknya yang wafat 885 Hijriah Ketika dalam kitab-kitab tua disebut ia mempunyai kitab Al-Jauhar as-Safaf Dan manuskripnya tidak ditemukan Maka kemudian kitab itu sengaja ditulis Padahal kitab yang ditulis itu bukan karya Abdurrahman bin Muhammad al-Hadrami yang dimaksud kitab tua itu Sehingga akhirnya Sekarang timbul kerancuan yang tidak henti Kitab itu tidak berani untuk dicetak Karena kesejarahan pengarangnya sangat problematik Urutan tahun yang tidak sama sulit untuk dikompromikan Karena jarak perbedaan tahun yang mencapai 161 tahun Penulis Imaduddin Usman al-Bantani Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh